Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Yupi Hari. Pemirsa, hingga saat ini, sudah ada 526 ekor sapi yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku atau PMK di 7 kabupaten kota di Bali. Namun, sebagian sapi itu sudah dipotong bersyarat sesuai arahan pemerintah pusat untuk memutus penularan virus PMK. Ketua Satgas Penanganan PMK Provinsi Bali Dewomade Indra mengatakan, dari 526 ekor sapi tersebut per minggu 17 Juli 2022, tersisa 224 ekor sapi yang belum dilakukan pemotongan bersyarat yang semuanya ada di Kabupaten Buleleng, sebab sapi di daerah lain yang terjangkit PMK sudah dilakukan pemotongan bersyarat. Dalam beberapa hari ke depan, diharapkan sapi-sapi itu juga segera dipotong. Sekretaris daerah Provinsi Bali ini mengatakan, apabila kabupaten lainnya sudah selesai dan clear, bahkan setiap ada kasus PMK pada sapi dilakukan pemotongan bersyarat dengan protokol kesehatan yang tepat, maka virus PMK tidak akan menyebar. Terkait dengan ganti rugi sapi yang dipotong bersyarat, Dewa Indra mengatakan, bahwa belum diberikan oleh pemerintah Provinsi Bali karena regulasi masih dalam proses. Kasus PMK paling banyak ditemukan di Kabupaten Buleleng, kedua berada di Kabupaten Karangasem. Dewa Indra menegaskan bahwa saat ini proses vaksinasi PMK sedang gencar dilakukan, terutama difokuskan pada zona-soda daerah paling banyak terinfeksi PMK. Bahkan kinerja kecepatan vaksinasi PMK terus ditingkatkan. Sementara itu jumlah populasi sapi di seluruh Bali saat ini mencapai 558 ribu ekor lebih, sedangkan vaksin yang baru diterima hanya 112 ribu. Ketut Winata, Bali Post melaporkan. Pemirsa berita terkini bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV at News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV, Salam Indonesia.